Baik, berikut ini adalah tugas-tugas yang sudah kamu kirim melalui video ke WMIS tentang modernisasi. Kita akan saksikan bagaimana penjelasan dari anak-anak di tahun 2022 menanggapi dan memahami tentang modernisasi yang mereka presentasikan dari rumah mereka masing-masing. Berikut kita lihat videonya dari kelas 6. Selamat pagi MIS, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Odelia Mandurung dari kelas 6C. Sekarang saya akan mempresentasikan kegiatan yang berbeda dari zaman dulu dan zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, ketika kepanasan, kita bisa menggunakan buku. Aduh, panas banget ya. Kalau zaman sekarang, kita dapat menggunakan AC. Pada zaman dahulu, untuk melakukan komunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita, kita harus menulis dan mengirim surat. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan teman kita yang lain dan jaraknya jauh dengan kita dengan cara menggunakan handphone, seperti aku dan teman-temanku. 6C. Jaya, 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 jaya. Dan dahulu, untuk mendapatkan pengetahuan, mencari informasi, dan mengetahui sejarah, kita bisa mendapatkannya dari buku. Seperti sekarang, saya sedang membaca buku tentang hancurnya Armada sebut. Zaman sekarang, kita bisa mencari sumber informasi dengan menggunakan handphone dengan cara men-searching di Google. Seperti saya. Wah, zaman sekarang jauh lebih muda dan cepat ya. Ini semua berkat toko penemu-penemu kita yang hebat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Miss. Saya Fahri Aksel Ezura dari kelas 6C. Saya mempresentasikan alat tradisional ke alat modern. Yang pertama, dulu setiap mau mengirim pesan, kita harus menulisnya di sebuah surat. Sekarang, kita dapat lebih mudah untuk mengirim pesan melewati HP dari WhatsApp. Yang kedua, dulu sebagai alat penerang, kita dapat menggunakan lilin. Sekarang, sebagai alat penerang, kita dapat menggunakan lampu. Dulu, sebagai alat transportasi, kita menggunakan sepeda. Sekarang, kita menggunakan sepeda motor untuk sebagai alat transportasi. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Halo, Miss. Nama saya, Kalisya Gabriela Restorus. Saya kelas 6C dan saya nomor 22. Hari ini, saya akan mempresentasikan bagaimana perubahan-perubahan barang dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Yang pertama, dulu kita masih sering bermain langsung dengan teman kita. Sedangkan, di zaman sekarang, kita lebih banyak bermain gadget di rumah. Dulu, kita masih membayar menggunakan uang. Dan di zaman sekarang, kita bisa menggunakan barcode untuk membayar. Yang ketiga, dulu ketika kita kepanasan, kita masih menggunakan kipas batik atau ketat. Dan di zaman sekarang, saat kita kepanasan, kita bisa menggunakan yang namanya kipas listrik. Atau kita juga bisa menggunakan AC. Itu dia, Miss. Perkembangan-perkembangan dari jalan dulu dengan jalan sekarang. Yang Miss. Selamat siang, Miss. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya, Christine Diana Siregar. Saya kelas 6C, nomor 32. Di sini, saya akan memperlihatkan barang-barang tradisional yang berubah menjadi modern. Selamat menyaksikan. Barang pertama adalah alat penerang yang bernama langkul semprong. Begini cara pemakaiannya. Dan selanjutnya, setelah berubah menjadi zaman modern, sekarang diganti dengan dengan lampu listrik. Yang selanjutnya adalah priuk. Tempat memasuk nasi pada zaman dahulu. Selalu digantikan dengan penanak nasi modern yang sering kita dengar dengan nama Mejeko. Yang selanjutnya adalah mencuci pakaian. Orang zaman dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan. Seperti ini. Tetapi setelah majunya masa teknologi digantikan dengan mesin cuci. Dengan hanya... Makan... Terima kasih. Jadi teman-teman, begitulah barang-barang yang berubah dari tradisional menjadi modern. Sekian video ini. Terima kasih teman-teman dan miss kalian. Terima kasih. Setelah zaman berkembangnya zaman, orang menggunakan priu seperti ini. Setelah zaman berkembang, kita menggunakan reskuk karya seperti ini. Ini adalah alat peneraman. Sebelum berkembangnya zaman, kita menggunakan lampu seperti ini. Setelah berkembangnya zaman, kita menggunakan lampu seperti ini. Saya remis, hari ini Audrey akan mempresentasikan barang yang dari tradisional ke modern. Yang pertama, cara menulis atau belajar. Dulu orang menulis menggunakan kertas atau tinta. Sekarang orang sudah menggunakan komputer. Yang kedua, cara berpergian kemana-mana. Yang kalau di zaman dulu, orang menggunakan sepeda atau delman. Di zaman sekarang, banyak kendaraan-kendaraan. Seperti bus, mobil, kereta. Banyak sekali. Kita lihat. Dan sekarang, beralih ke kereta, mobil, dan berbagai alat transportasi lainnya. Yang ketiga, cara berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh, seperti aku dan teman-temanku. Kalau di zaman dulu, orang menggunakan surat-suratan. Sekian dari presentasinya ya, Miss. Di zaman dahulu untuk mencari berita atau trending yang sedang viral, dimudahkan oleh membaca buku karena belum ada internet atau handphone untuk membantu kita mencari informasi yang trending. Sekarang kita dipermudah karena sudah ada handphone atau internet yang kita bisa menemukan apa saja informasi trending yang terdapat di dalam internet tersebut. Ini namanya baru trend. Di zaman dahulu, kita belum mempunyai listrik untuk menghidupkan lampu. Jadi, kita membutuhkan lilin untuk menghidupkan lampu. Sekarang kita dipermudah lagi karena kita bisa menghidupkan lampu dengan cara menghidupkan senter atau barang-barang yang elektronik. Untung ada senter! Yeay! Di zaman dahulu, belum ada pendingin ruangan atau listrik. Dan dulu hanya menggunakan tenaga sendiri. Tapi di zaman sekarang, kita dipermudah lagi karena sudah ada AC atau kipas yang bisa mendinginkan ruangan. Halo, mis nama saya Elain Sitanggang. Saya akan mempresentasikan tiga hal yang ada di rumah saya. Pertama, pada masa tradisional, mereka menggunakan obor atau lilin untuk menerangi ruangan di rumah mereka. Sementara pada masa modern sekarang, kita menggunakan lampu bertenaga listrik untuk menerangi rumah kita. Yang kedua. Pada masa tradisional, orang-orang banyak menggunakan karet untuk menghapus tidak seperti zaman modern sekarang. Mereka menggunakan karet yang diikat-ikat di ujung pensil agar bisa menghapus dengan baik di buku yang mereka salah tulis atau yang mereka tidak sengaja tercoret. Jadi, kalau kalian salah menulis pada masa modern, kalian tinggal menghapus untuk menghapus coretan di buku kalian atau bekas tulisan yang salah. Ketiga. Pada zaman tradisional, mereka menggunakan pisau atau cutter untuk menajamkan pensil mereka. Pada masa modern, kita menggunakan rautan untuk meraut pensil kita yang belum diraut ataupun yang sudah patah. Terima kasih, Miss. Halo, Miss. Nama saya, Kenneth. Saya ingin menunjukkan presentasi saya tentang penggunaan alat tradisional dan alat modern yang pertama mencuci baru secara tradisional. mencuci baru secara modern. Yang kedua, alat tradisional untuk memasak nasi yaitu dandau. dan alat modern untuk memasak nasi yaitu 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 skooker. Tiga. Alat yang mencari dulu saat, alat tradisional saat, mau ingin membusikan rumah yaitu sapul. dan alat modern saat, ini membusikan rumah yaitu pembusi debu. Saya akan mempresentasikan modernisasi tradisional kepada orang-orang. Saya akan mempresentasikan orang tradisional. Jaman dahulu orang menggunakan imponisi dengan berkomunikasi kepada orang-orang. Jaman sekarang orang menggunakan hape ini untuk berkomunikasi atau menelepon orang. Bahaya akan mempresentasikan kipas ini. Jaman sekarang orang menggunakan kipas ini sebagai kipas ini. Jaman sekarang, orang menggunakan kipas ini sebagai penyakit. Jangan sekarang, orang menggunakan plastik di atas pembelajaran Halo Mi, saya ingin memperkenalkan alat peralatan rumah dari tradisional sampai modern Yang pertama, dari tulis tangan Ini pakai tulis tangan Sekarang modernnya memakai HP Sekarang kipas mist Ini tradisionalnya Sekarang kipas angin mis Terima kasih mis Itu aja nih Hai mis, perkenalkan nama saya cinta Saya dari kelas 6C Ingin mempresentasikan sebuah barang-barang tradisional dan barang-barang modern Atau saja ya Yang pertama, jaman dulu kan lo ada tuh namanya handphone, internet Nah kita menggunakan buku ataupun majalah Ataupun koran-koran untuk membaca berita-berita penting Nah di sekarang pastinya udah canggih Nah di sekarang aku membaca pakai handphone Kan di sekarang kan sudah canggih dengan menggunakan handphone ataupun internet Lalu yang kedua Lalu yang kedua Nah kalau misalnya di jaman sekarang kan sudah canggih tuh namanya Jadi kita mengicetnya dengan menggunakan handphone ataupun video call dengan dia Ini mias Oke jadi yang Dan yang ketiga yang terakhir Di jaman dulu tuh kalau kita misalnya berkeringat Kalau misalnya kita kepanasan Kan di jaman dulu tuh belum ada tuh namanya listrik Apapun Nah jadi disitu kita menggunakan kipas manual Nah tapi kalau di jaman sekarang kan sudah canggih Jadi kita sudah menggunakan kipas angin ataupun AC Ya seperti itulah mis Contoh-contoh bareng-bareng Modern dan tradisional Oke misalnya sekian dulu videonya Bye Saya Ibrina Jambra Sanderidak Saya ingin menyelesaikan perubahan modernisasi dari tiang terhina sampai jaman di jaman Yang pertama Ini jaman tuh Jangan semua orang Jangan semua orang masyarakat Makan sebagian di jaman Jangan terjaman Jangan semua masyarakat Makan langsung Dua Dipas tangan dari kira-kira listrik Jangan tradisional Semua orang atau masyarakat Gunakan kipas tangan sebelum adanya listrik Kipas listrik Setelahnya ada listrik Semua orang menggunakan atau masyarakat Menggunakan kipas listrik Yang berguna untuk meminginkan Meminginkan sumber dan Menurunkan temperatur badan kita Tiga Buku dan laptop Jangan menunjuk Semua orang mencari penatauan di dalam buku Di jaman sekarang Semua orang mencari penatauan di dalam Lepas tangan apa itu Sekian dan terima kasih Hai Miss Di sini saya akan mempresentasikan Kala-kala tradisional dan modern Pada zaman dahulu Orang menggunakan Kipas tangan Dan terima kasih Pada zaman dahulu Orang sudah menggunakan Kipasami Pada zaman dahulu Orang menggunakan Kipas Jadi sudah menggunakan Kipas Pada zaman dahulu Orang menggunakan Tangan untuk mencuci Pada zaman siang Saya menggunakan Mencuci Hai Miss Perkenalkan Saya Kenja Dari kelas 6C Ingin mempresentasikan Tentang modern Yang ada di rumah saya Seperti ini Secara tradisionalnya Untuk mengirim Pesan ke orang lain Sekarang Hanya menggunakan Pesan ke orang lain Saya Melapun dan Mengirim pesan ke orang lain Seperti ini Miss Secara tradisionalnya Untuk menyeduhkan badan Secara modernnya Seperti ini Miss Menggunakan kipas air Seperti ini Miss Secara tradisionalnya Untuk memaksa Menggunakan Kompor minyak panah Seperti ini Miss Secara modernisasinya Menggunakan Kompor gas Terima kasih Miss Halo Miss Nama saya Ceri Valeri Dari kelas 6C Saya akan mempresentasikan Tiga peralatan Teratisional Menuju ke modern Pada zaman dahulu Masyarakat meminum air Dari kerang Zaman sekarang Masyarakat meminum Dari air Dari kemasan Yang kedua Pada zaman dahulu Masyarakat menggunakan Dandang Untuk memasak Sasi Dan zaman sekarang Masyarakat menggunakan Ras pukar Untuk memasak Sasi Yang keterakhir Pada zaman dahulu Masyarakat menggunakan Telepon Nokia Dan zaman sekarang Masyarakat menggunakan Handphone Android Sekian dan terima kasih Halo Miss Di sini Maria Isabel Siahaan Akan mempresentasikan Perubahan alat Yang kita gunakan Pada tradisional Dan modern Dulu Orang menggunakan Buku atau kipas tangan Untuk mendinginkan tubuh Sementara Orang sekarang Tidak menggunakan Kipas tangan lagi Tapi menggunakan Kipas elektronik Yang menggunakan Listrik Di rumah Untuk mendinginkan Tubuh Dulu Kita membaca Buku Untuk melihat Sejarah-sejarah Yang ada Sekarang kita Hanya perlu Mencarinya Di google Saja Saat kita ingin Menerangi ruangan Kita membutuhkan Lilin Dan korek api Sementara Pada zaman modern Kita tidak butuh Diri lagi Dan untuk Menerangi ruangan Kita hanya perlu Menghidupkan lampu Sekian video Presentasi Maria Isabel Perbedaan Tiga barang Yang kita gunakan Pada zaman tradisional Dan zaman modern Yang pertama Cara bermain Dulu Kita lebih sering Bermain Bersama Teman-teman kita Astagfirullah Seperti kejar-kejaran Dan lain-lain Sekarang kita Lebih cenderung Bermain game Online Kedua Saat kepanasan Aduh ini neraka Padulunya sih Panas banget Lah Masih jaman Oke kipas Setelah bergembangnya teknologi Sekarang kita Lebih sering Memakai Pendingin Belongan Atau Kipas Angin Ketiga Mencari Informasi Dulu Orang-orang Mencari Sangkala Informasi Melalui Buku Sekarang Bu Olivia sudah Membantu Kita Kita hanya perlu Menekan-ekan Layar Habi kita Dan mencari Jawaban Halo Miss Nama saya Olivia Estianti Pintu Batu Dari Kelas 6C Hari ini Saya akan Menampilkan Tiga Benda yang digunakan Pada zaman dahulu Dan tiga benda yang digunakan Pada zaman modern Pada zaman dahulu Orang menggunakan koran Untuk membaca berita Pada zaman modern Orang menggunakan televisi Untuk melihat berita Pada zaman dahulu Orang-orang menggunakan kipas Untuk mengadungkan tubuh Pada zaman modern Orang menggunakan AC Untuk mengadungkan tubuh Pada zaman dahulu Orang-orang menggunakan surat Untuk mengirim pesan Pada zaman modern, orang-orang menggunakan handphone untuk mengirim pesan Halo Miss, perkenalkan nama saya Mario Haruman Senembella Saya akan mempresentasikan 3 benda tradisional ke modern Yang pertama, kipas Dulu orang memakai kipas Jepang Sekarang orang memakai kipas industri Yang kedua, lampu Dulu orang memakai tridin Sekarang orang memakai lampu Yang ketiga, berita Dulu orang melihat berita atau membaca berita dari koran Setelah zaman berubah, orang memakai HP Yang isinya informasi yang bisa kita lihat Itulah 3 benda yang saya presentasikan tadi Terima kasih Miss Nama saya Vincent Chua Saya ingin mengenalkan benda dari zaman dahulu Tinggal sekarang, kalau orang zaman dahulu Mereka kipas-kipas Benda ini, yaitu kipas-kipas Kalau orang zaman sekarang Mereka kalau ke panasan Mereka pakai kipas angin industri ini Kalau ingin menggulat cabai Pakai benda ini Kalau zaman sekarang Kalau ingin menggulat cabai Pakai benda ini Kalender Dulu orang mencuci baju pakai kucat-kucat kayak gini Kalau zaman sekarang Orang mencuci baju pakai mesin cuci ini Sudah, makasih Mem Orang zaman dulu Sip kepanasan bisa menggunakan tenaga sendiri Orang zaman sekarang Sip kepanasan bisa menggunakan ruang peningin Atau disebut AC Orang zaman dulu Bisa mencari informasi dari koran Zaman sekarang Orang bisa mencari informasi dari handphone atau laptop Dulu kita lebih sering bermain di luar Dengan teman-teman kita Daripada di rumah Allah Zaman sekarang Orang bisa bermain di handphone atau di laptop Saya akan membandingkan Alat tradisional dan modern Ini adalah lilin Biasanya Kita zaman dulu Menggunakan lilin Untuk menyerangi ruangan Ketika dalam kegelapan Tetapi karena sudah adanya listrik Kita tidak perlu lagi begitu Karena Kita bisa tinggal Begini saja Ini adalah kipas tradisional Biasanya Kita zaman dulu Menggunakan ini Ketika kepanasan Dan tahun kita akan sangat lelah Menggunakannya Tetapi karena adanya listrik Kita bisa menggunakan ini Agar kita tidak capek lagi Ini adalah tempat untuk memasak air minum Biasanya orang zaman dulu ketika tidak ada listrik Mereka menggunakan ini Tetapi karena adanya listrik Mereka tidak perlu lagi begitu Karena ada tempat untuk Masak air minum Dengan menggunakan cara listrik Terima kasih Pada zaman tradisional atau sederhana Jika seseorang ingin menyampaikan Sebuah pesan Mereka akan menggunakan surat Sekarang jika seseorang ingin mengetahui kabar Dari temannya Kakaknya Atau keluarganya Mereka bisa cekan melalui WA Pada zaman tradisional atau sederhana Orang-orang masih memakai lilin Sebagai penerang mereka Pada zaman tradisional sekarang Orang sudah memakai lampu Sebagai penerang mereka Terusnya atau sederhana Orang masih memakai dandang Sebentar untuk memasak nasi mereka Dan pada zaman modern sekarang Orang memakai majikom Untuk memasak nasi Saya sama Ferdinand Syedloho Saya akan mempresentasikan Pelajar impian saya Tentang zaman tradisional ke modern Yang pertama Surat Melalui surat Dan sekarang Dan kedua Yaitu mencuci kain Ini hasil kerja saya Dengan menggunakan tenaga Dan sekarang menggunakan Mesin cuci Mumpung sudah lagi mencuci Kita akan mengerjakan Mengerjakan yang kedua Yang ketiga Dulu menggunakan Dulu menggunakan kipas Kipas ini Kipas Dulu tidak menggunakan kipas Dan sekarang Dan sekarang Menggunakan kipas Hai Miss Perkenalkan nama saya Jeremia Mekalotopea Kelas 6C Nomor 10 Saya akan Perkenalkan Barang Tradisional ke modern Di rumah saya Orang di sekolah Menggunakan sepeda Perkenalkan Orang di sekolah Naik kereta Supaya lebih cepat Tangan Tradisional orang Menggunakan Tangan atau bros Jeremia Mekalotopea Beginilah caranya Jangan tradisional Orang mencari berita Menggunakan buku Zaman modern Orang mencari berita Menggunakan handphone Sekian presentasi saya Terima kasih men Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Joy Arthur Manuel Siti Kelas 6C Di sini Saya akan Menunjukkan Bedanya Cara orang Tradisional Kemoderen Terima kasih telah mencari berita Kalau orang Dulu kan Listrikan itu Belum ada Jadi kalau orang Misalkan lagi Kepanasan Itu tidak ada Kipas Sama AC Jadi orang itu Memakai kipas Atau buku Seperti ini Dan Dan kalau sekarang Orang Sekarang Listri sudah ada Jadi buku Limpas saja Ambil Terima kasih Nyalakan Jadi orang dahulu Ingin membuat kue Kan listri belum ada Jadi secara manual Tinggal ambil ini Seperti itu Kosa-kosa Atau man ya Tapi sekarang Orang Sekarang Kan ada Distri Jadi memakai mixer Tinggal Tekan ini Halus penerbunan Siap Action Jadi orang dulu Ingin kemana-mana Itu kan Kereta Semua mobil Belum di ciptakan Jadi orang Sepeda Jadi orang Moderen Sekarang Kan kereta Semua mobil Diciptakan Jadi orang Mau kemana-mana Maka pakai kereta Tiga Satu Dua Empat Dua Jadi gitulah Video dari saya Joy Arthur Manu Siti Kelas 6C Halo Saya akan Menceritakan Perubahan Zaman 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 orang memasang nasi menggunakan reskuers kalau ada orang tidak memasang lagi menggunakan kipas seperti ini kita menggunakan kipas atau AC untuk membedakan kipas sekian dari cerita saya yang tidak jelas talurnya seperti mana asik, ini malah saya sudah berusaha ya lumayan terima kasih orang zaman dulu kalau ingin mencari informasi bisa melalui koran ataupun buku sedangkan sama sekarang orang mencari informasi dari internet orang zaman dulu kalau kepanasan menggunakan tenaga sendiri sedangkan sama sekarang orang menggunakan peningin ruangan atau yang disebut dengan AC untuk meninginkan buku mereka yang sedang kepanasan oh mati lampu itu gak ada lilin orang zaman dulu kalau mati lampu bisa menggunakan lilin mohon maaf kalau norak betul lampu zaman sekarang orang bisa menggunakan alat elektronik untuk menerangi ruangan yang gelap halo teman 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 saya akan memperkenalkan alat dan bahan modern dan tradisional yang pertama lilin dulu orang zaman dulu pencahayaannya lilin sekarang sumber pencahayaannya lampu orang zaman dulu kipas seperti gini sekarang menggunakan ini dulu orang zaman dahulu mencuci pake tangan sekarang orang mencuci memakai poesit halo mis perkenalkan nama saya timotiu solut gabir semua rakir saya akan mempresentasikan video dari zaman tradisional ke zaman modern ini mis kita dulu memakai lilin bila suasana gelap dan sekarang kita memakai lampu bila suasana gelap nah ini mis kita dulu memakai kipas tangan bila cuaca panas lalu kita ke zaman modern kita memakai kipas lanjut ke videonya mis dulu kita dulu kita mencuci 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 baju di kali sekarang kita mencuci baju di mesin cuci terima kasih mis saya akan mempresentasikan perubahan tradisional mencuci modern dulu untuk menarik rumah kita menggunakan lilin sekarang kita menggunakan lampu dulu untuk mencari informasi kita menggunakan buku sekarang kita menggunakan informasi menggunakan hp dulu saat kita kepanasan kita menggunakan kipas tangan sekarang kita menggunakan kipas angin terima kasih setelah perkembangan jaman orang-orang memasuk menggunakan ledifong atau restripet mencuci dengan menggunakan tangan atau pandu di jaman sekarang mencuci menggunakan mesin cuci pesan mengulaui sedang jaman sekarang mengirim pesan dapat melalui handphone selamat pagi perkenalkan nama saya Joel saya akan mempresentasikan alat tradisional alat modern belum mencari berita dari buku sekarang mencari berita dari hp selanjutnya selanjutnya tentang alat perubahan kipas angin dulu memakai kipas sekarang memakai sekarang sudah memakai kipas angin listri yang ketiga dulu memasak menggunakan ogor sekarang memasak menggunakan kompor dulu memasak nasi menggunakan api sekarang sudah menggunakan nasbuker hai saya Lera Siregar dari kelas 6C saya akan mempresentasikan tiga peralatan tradisional ke modern peralatan pertama surat dulu kita memakai surat sebagai alat komunikasi sekarang berubah menjadi lebih modern yang menggunakan hp peralatan yang kedua kipas angin dulu kita memakai kertas atau kipas angin untuk menghujudkan diri saat kepanisan sekarang berubah menjadi lebih modern yaitu menggunakan kipas angin peralatan ketiga pensil dulu kita memakai pensil kayu untuk menulis sekarang berubah menjadi lebih modern memakai pensil mekanik demikianlah tiga peralatan tradisional ke modern yang saya sampai nanti kemudik